Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semua dimana saja kalian berada kembali lagi dengan saya kali ini aku mau share dan berbagi cara mengolah kentang kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan cara yang seperti ini yaitu aku masak jadi perkedel kentang yang cukup simple ada pun bahan-bahannya ini aku siapkan 500 gram kentang yang sudah aku kupas dan aku iris-iris seperti ini terus ada 2 putih telur ukuran besar ada pun untuk bumbu-bumbunya aku pakai bumbu yang gampang dan simple ini ada bawang putih garam, ada bubuk dan sedikit gula serta untuk isianya daun bawang dan cabai tas ledri selanjutnya kita panaskan minyak goreng lalu kita goreng kentang yang sudah diiris-iris minyaknya belum panas ya teman-teman jadi aku keburu-buru bikinnya kita goreng sampai warnanya berubah atau matang ya sementara nunggung goreng kita iris-iris dulu cabai rawit keritingnya untuk cabai bisa sesuai dengan dengan sehera kalau suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit kayak gitu ya terus daun bawang sama seledri juga diiris-iris nah setelah itu sisihkan dulu nah untuk bawang putihnya aku cukup kayak gini boleh juga dikeprak lalu dicacah halus atau boleh juga diulek lembut sesuai selera kalian aja ya ini aku pakai seperti ini nah setelah itu sisihkan kita lanjut di gorengan tadi kita angkat gorengan kentangnya kalau udah kayak gini ya ini udah mateng ya gak harus kering-kering banget ya agak sedikit terpasah dalamnya tapi udah mateng gitu jadi nanti kalau diulek itu gampang ya gampang halus nah sekarang kita ulek dulu kentang yang udah kita goreng kita ulek sampai halus ini udah halus kita masukkan garam lada bubuk gula dan sayur-sayuran badi lalu tambahkan telurnya aduk dan campur jadi satu semuanya sampai tercampur rata ya nah kalau udah tercampur rata kita siapkan lagi gorengan minyak ya terus kita goreng satu sendok satu sendok gitu untuk pakarannya bisa pakai sesuai selera aja sendoknya bisa besar bisa kecil ya kalau ukuran sedang aku pakai sendok makan kayak gitu aku bentuk seperti ini bisa juga dibentuk bulet-bulet terus digepengkan kayak gitu kalau aku cukup begini aja kalau udah bagian belahnya udah coklat kita balik dan kalau udah matang bisa kita angkat cukup mudah kan teman-teman gampang dan simple ini bisa jadi lauk dan jambilan juga nah teman-teman untuk videoku kali ini cukup sekian dulu semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi lauk hari ini oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati